Indonesia masih menyisakan satu atlet sepeda BMX Tony Syarifuddin yang bertanding di babak perempat final dan untuk mengetahui perkembangannya sudah ada koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnu Aji di Rio de Janeiro Selamat pagi Angga, bagaimana performa Tony Syarifuddin pada perempat final BMX ini Angga silahkan Ya selamat pagi waktu Indonesia Hanum Ya sayang sekali wakil atlet Indonesia yang terakhir tampil di Olimpire 2016 Tony Syarifuddin pembalap BMX langkahnya harus terhenti di babak perempat final Tony Syarifuddin yang tampil di babak perempat final ini harus gagal karena setelah Tony yang tampil di hit kedua mampu menjalani tiga seri yang berlangsung namun sayangnya di seri kedua Tony sempat mengalami kecelakaan dan terjatuh walaupun sempat melanjutkan pertandingan lagi namun di seri ketiga Tony kembali gagal melanjutkan lomba dan karena cedera yang cukup serius yaitu Tony mengalami dislokasi tulang bahu kiri dan akibatnya Tony hanya mampu menorengkan poin 22 atau berada di peringkat ketujuh di hit kedua lomba balap BMX di Olimpire 2016 ini artinya Tony gagal melaju ke semifinal karena pembalap yang berhak maju ke babak semifinal hanya diambil empat besar di tiap hitnya Hanum baik Angga berarti kami juga turut berduka gitu dengan keadaan Tony semoga balik ke Indonesia sudah dalam keadaan sehat selamat menikmati